Intro Gue Givi Yohanes, gue sebagai Co-Founder dan Managing Director di Garnet Engine Intro Jadi dulu, waktu gue tahun terakhir SMA, gue ada kesalahan sedikit Terus yang mengharuskan gue harus ganti mesin mobil Dari orang tua sih lumayan marah sih karena harus ganti mesin yang lumayan mahal Setelah sebulan mobil selesai, mesin yang lama saya bawa, saya taruh di garasi Setelah setahun, kita lagi ngopi sama abang saya, kita iseng Oh yaudah, coba ya iseng jadiin coffee table Terus kita upload di social media, ternyata audiensnya lumayan Gue bikin master plan-nya, apa nih yang bisa diangkat selain hanya jualan home and living Dan gue emang salah satu orang yang suka sama lingkungan So, gue bikin master plan, ada dua poin yang pengen gue angkat untuk menjalankan bisnis ini Value dari art tersebut, jadi gak cuma buat dipakai Tapi kita juga bisa ngelihat sisi art dari barang tersebut Kemudian kedua, environment friendly Karena apa yang gue buat ini salah satu produk yang membantu lingkungan di Indonesia Khususnya limbah Banyak ide-ide produk yang cuma ada di kepakala Kadang bisa seharian mikirin ini mau jadiin apa Selain dari browsing juga ada, tapi kita gak mau sesimpel itu, kita pengen develop Kita pengen bikin simbolik dari Garis Engine Bisa bikin sesuatu yang gak ada di pikiran sama sekali Produk Garis Engine lebih ke home and living atau art seni ya Gue gak mungkin bilang ini home and living doang dan gue juga gak bilang ini art and seni doang Kalau art and seni kita cuma lihat di pajang Kalau home and living kita pakai Gue pengen menggabungkan dua itu Selain bisa dipakai, enak juga dilihat Gue baru dapat pesanan, belum lama sih Ini meja meeting ya Waktu request pertama kali tuh Gue kira bikin coffee table atau Meja biasa yang kecil Gue tanya, mau kayak gimana mesinnya Gue pengen pakai mesin Ferrari, bisa gak bro? Kemudian dia bilang, tapi gue pengen ukurannya 3 meter Kaget sih, jujur Cuma harus depan customer harus pede sih Ternyata budgetnya gak sesuai Dari Garis Engine sih Kasih alternatif lain yang mirip sama mesin tersebut Lumayan susah Karena request dari customernya pengen mesinnya bener-bener kelihatan Gak cuma ditatakin aja Jadi itu lumayan tantangan buat Garis Engine sih Salah satu produk yang terbesar, tersulit Tapi gak terlama Ini kan kita di generasi millenials ya Karena dulu tuh Kalo orang anak muda Lebih gampang diremein Gue juga gak bilang Gue gak diremein, pastilah ada yang ngeremein gue Tapi itu jadi titik poin dimana Oh, gue bisa beda dari yang lain Satu sisi juga Gue bangga kenapa? Karena gue menjadi pemuda yang produktif Gak hanya konsumtif Gue melihat kalo gue denger kata sumpah pemuda itu Energi dari seseorang pemuda yang Apa ya kalo kita bisa bilang niat Karena niat itu salah satu poin Buat seseorang untuk memulai segalanya Dengan niat kita bisa ngelakuin apa aja Salah satu benefit setelah mengikuti MLD Spot Content Hunt ini Pertama sih awareness dari Garis Engine ya Lumayan tercium lah namanya Emang gak cuma pembeli sih Ada juga yang mau kerja Kemudian ada yang mau tau tentang Garis Engine Pengen main-main ke workshop Yang gue seneng juga MLD Spot Content Hunt ini Memberikan dokumentasi yang lumayan bagus Selain yang jalan-jalannya kerja 4 itu MLD Spot Content Hunt ini Juga membantu Garis Engine Untuk dibikinin dokumentasi Untuk ke orang-orang Kalo biar tau Apa itu Garis Engine Jangan pernah puas Gue sendiri belum puas sampai sekarang Ikutin passion lo Kalo lo mengerjakan sesuatu dengan passion Semuanya akan lancar Jangan pernah berhenti buat berkembang Kembangin, develop semuanya Terima kasih Terima kasih telah menonton